Al-Fatihah Insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Ruchy Ardi akan memaniantum semuanya. Di 30 menit ke depan yang nanti kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita yang insya Allah sudah sangat panggil dalam kelimaannya. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan saya loafiat dan teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Tentunya dari urusan-urusan tersebut jangan sampai melupakan ibadah. Ya, di segmen yang pertama nanti kita akan membahas tentang jama' sholat ya teman-teman. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya dan kita kupas tuntas bersama, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesin-mesin ngebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Babila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut perang agama silahkan tanyakan langsung. Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustaz Zulat. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz telah menjamak sholat zuhur dan asar, namun ketika tiba di tujuan, baru saja masuk waktu asar atau tiba di tujuan sebelum asar. Apakah harus sholat kembali Ustaz? On penjaraannya. Menjamak, ya tentunya ada ketentuan-ketentuan yang hukum-hukumnya. Termasuk juga mungkin, ya seorang yang dia musafir, dia boleh menjamak dan mengkosor sholatnya. Nah sekarang pertanyaannya ketika orang sudah dia dalam keadaan syafar, menjamak dan mengkosor sholatnya. Ketika dia sampai di tempat tujuannya, sholat itu dimulai. Nah apakah, ya atau baru, azan berkomandang, azan untuk sholat asarkah itu, ya ketika dia menjamak antara zuhur dan asar. Apakah dia harus sholat asar kembali? Tentunya dia sudah sholat ketika dia dalam perjalanan. Ketika dia menjamak dan mengkosor sholatnya. Maka, ya ketika dia sampai di tujuan, maka dia punya dua pilihan. Yang pertama, ya dia tidak perlu mengulanginya kembali karena sudah sholat. Yang kedua, ya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika itu ada dua orang yang duduk di luar masjid atau dalam masjid tapi gak sholat bersama Nabi. Habis sholat, Nabi tanya kenapa kalian tidak sholat? Kata mereka, ya Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami tinggal. Maka Nabi mengatakan apabila kalian sudah sholat, kemudian kalian mendapati suatu kaum mengerjakan sholat, maka sholat bersama mereka. Ya artinya apa disunahkan, bagi orang yang sudah sholat ketika dia sampai tujuan, sholat baru ditegakkan ataupun azan berkomandang masuk waktu sholat, maka sangatlah baik dan dianjurkan dia sholat bersama kaum muslimi. Sholat yang pertama hukumnya wajib, adapun yang kedua dia akan mendapatkan pahala lagi dari sholat yang dikerjakan bersama jamaah kaum muslimi. Jadi dibolehkan dia untuk sholat berjamaah di masjid, adapun dia sholat sendirian lagi di rumah gak perlu, karena ada sholat ketika dia menjamaah dan mengkosok sholat dalam perjalanan. Tapi yang dianjurkan ialah dia sholat berjamaah bersama kaum muslimi di masjid. Nah disini pula lah ya para ulama juga memberi penjelasan ketika orang pahamannya dia pulang kampung lah. Ini contoh mungkin dari kita yang cukup baik ataupun mudah dipahami. Pulang kampung dia selama 3-4 hari, dia termasuk musafir. Karena gak ada niat untuk mukim, tinggal menetap di sana. Nah ketika sudah sampai tujuan, mana lebih utama? Dia menjamaah dan mengkosok terus sholatnya atau dia sholat berjamaah di masjid. Maka lebih utama ialah ketika memang dia dekat dengan masjid, gak ada kesibukan, dia tetap berjamaah di masjid dekat kampungnya atau masjid kampungnya. Ini lebih utama. Ya dibandingkan dia di rumahnya sholat, menjamaah dan mengkosok, maka lebih utama karena sudah sampai di tujuan, dia tetap ya berjamaah sholatnya bersama ke muslimin di masjid kampungnya. Lebih utama. Seperti itulah ya bagi orang tadi kita sebutkan sebelumnya, ketika sudah menjamaah mengkosok sholatnya, kemudian sampai tujuan baru masuk waktu sholat asar, maka dia punya pilihan ya tidak sholat karena sudah sholat, dia tak perlu mengulanginya atau dia sholat tetap di masjid bersama ke muslimin secara berjamaah. Ini lebih utama. Wallahu ta'ala. Iya syakran jazakullah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya masya Allah ya. Nah, masya Allahnya agama kita ini memang mempermudah ya teman-teman ya. Kalau ada sesuatu hal yang membuat kita sulit, kita itu diberikan dispensasi, jadi gak ada alasan buat meninggalkan ibadah, terutama ibadah sholat. Nah, tadi ada dua pilihan yang disampaikan oleh Ustaz Zulham, bahwasannya pilihan yang pertama, itu kita tidak perlu sholat lagi, karena kita memang sudah sholat gitu kan. Nah, pilihan yang kedua dan ini dianjurkan ya, disunahkan jika memang sudah sampai di tempat tujuan dan azan, asar misalnya, dan kita masih sempat untuk melakukan sholat berjamaah, ikut dari takbir awal, ya tidak ada salahnya kita sholat lagi teman-teman. Selain kita tentu dapat pahalanya lagi, kemudian juga kita dapat keutamaan sholat berjamaah. Nah, dianjurkan seperti ini, tapi ini dua pilihan, dan kita boleh memilih diantara keduanya. Ya, yang pertama boleh gitu ya, yang kedua juga boleh. Jadi intinya, dua-duanya tidak ada masalah, yang jelas, yang masalah adalah kita gak sholat. Nah, itu dia. Ya, walaam teman-teman, semoga terserahkan, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Ustaz, Bolehkah Badal Umroh untuk orang yang sedang sakit? Mohon pencerahan ya, Zed. Haa ha hadirnya. Mereka Badal Umroh undanjurkan-teman Jangan tolong